Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum teman-teman semua hari ini aku mau kasih sharing hai lelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau berbagi bagaimana cara mengangkat pasien dari tempat tidur ke kursi roda Oke ikutin ya seperti ini kita buka pasiennya Oh nyamuk nyamuk atau yuk unza nih nah posisikan pasien kita itu kepalanya lebih tinggi seperti ini terus ranjangnya kita tinggiin jadi ranjang itu harus lebih tinggi dari kursi roda oke lalu si pasien kita miringin seperti ini nah lalu kakinya kita turunin menemang rata-rata seperti ini Hai angkisah Pak gini mau puyuh ngomong berasih semuanya nah setelah pasien tossisi duduk di kursi edit duduk dirancang seperti ini biarkan pasien itu istirahat beberapa menit sambil istirahat boleh kita tepuk kunggung seperti ini pelan-pelan jadi jangan langsung diangkat ke kursi roda ya teman-teman kalau langsung diangkat ke kursi roda itu pasiennya geragapan enggak orang jawa mah ngerani geragapan ya apa sih mencincang begini jadi harus istirahat nah posisi nanti kalau mau angkat si pasien itu kita harus megang ini celana ini kalau nggak megang dengan celana ini yang diangkat celana ini itu kalian nggak akan mungkin kuat junjung si pasien walaupun pasiennya itu kurus akongku ini kurus tapi dia tetap diangkat itu celananya ini ya jadi kalau misalnya temen-temen angkatnya ini kelek kelek burung ini terus diangkat orang bakalan kuat nah terus nanti posisikan kaki kita itu masuk ke tengah-tengah kakinya si akong ini jadi nanti kaki kita juga bisa membantu menjepit 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 ya nyapit si kele si pasien ke si ji kaki yang satunya itu kita capit pakai kaki kita jadi tangan kita megang celana terus kaki kita menjepit si kaki pasien nah seperti ini jangan lupa kursi roda ini kunci aku ngomong ke sana ingin meo liji ya bolat nah seperti ini teman-teman ya kita angkat nah tangan dua-duanya jadi harus kuat gini langsung kita angkat ya Bismillahirrahmanirrahim ini belum selesai teman-teman ini masih ada episode selanjutnya pasiennya kan belum bener nih kita bener ya caranya juga seperti akong pangkul sangkut aja nah kita majuin pasiennya kita ambil celananya tadi kita angkat kayak tadi mundurin nah kamu pangkul sangkut aja akongku itu takutan susah ngomongnya juga pasang pantelnya pasang kaki-kakiknya pasang kaki-kakiknya kaki-kakiknya pasang kaki-kakiknya pasang kakiknya pasang kaki-kakiknya Akongku itu benar-benar susah, jadi ministeri kita harus panggung. Nah, seperti ini teman-teman, baru oke, ini nanti harus kepalanya harus di apa ya, disumpel. Kepalanya itu harus diganjel, kalau nggak diganjel itu ya mereng-mereng terus gitu. Nah, seperti ini teman-teman tutorialnya. Jadi itu, kalau pasiennya gendut, ya repot, ya berat ya, tapi nggak gimana lagi. Ini aku pernah dapet pasien yang berat badannya itu nyampe 77, ini cuma 45 kayaknya. Musim dingin belum berakhir. Nah, udah gini nanti dipijit-pijit, anmo-anmo kakinya, tangannya diintung-intung, diolahragain gitu. Jadi ya, nikmatin. Nah, seperti ini. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum. Bye-bye. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Sub indo by broth3rmax